Hai hai sobat Vivi Assalamualaikum kembali lagi bareng Vivi nah hari ini Vivi itu mau bikin oseng dari terong yang uniknya itu terongnya ini berbantu bulat-bulat yang masih muda biasanya bisa buat lalapan bun ini kita bersihkan dulu tangkainya nggak perlu dikupas langsung dipelah jadi dua bagian seperti ini nah sampai habis setelah Vivi bersihkan hasilnya itu sebanyak ini untuk satu bungkus dan yang bikin wow itu harga untuk satu bungkusnya cuma 3000 rupiah bun itu dapet setengah kg Nah selanjutnya Vivi mau bikin bumbunya kali ini pakai bumbu iris seperti biasa kita mengiris dulu bawang merah bawang putih dan cabe untuk komposisi bawang merah dan bawang putihnya itu sesuai selera aja di sini Vivi pakai dua siung bawang putih dan lima siung bawang merah cabe sesuai selera suka pedas atau enggak ini diiris-iris dulu sampai habis Hai setelah tarongnya tadi dicuci selanjutnya digoreng sampai dia matang Hai ini sudah matang boleh langsung diangkat selanjutnya penemisan bumbu di sini ada bawang merah bawang putih cabe di oseng-oseng-oseng-oseng sampai dia wangi berubah warna dan layu setelah beberapa saat ini bumbunya udah wangi terong masuk di oseng-oseng-oseng lagi jangan lupa nanti ditambah dengan bumbu bubuknya nah ini udah setengah matang Vivi mau menambahkan bumbu di sini ada garam menyedap rasi dan gula biar bumbunya tambah resep Vivi juga menambahkan sedikit air ya ini agar nanti bumbunya itu lebih lekoh masuk ke dalam terong-terongnya ini juga menambahkan satu sendok makan kecap manis nah untuk pemula kalau mau kasih bumbu itu digit-digit aja dulu nanti kalau kurang boleh ditambahin kalau sudah sering masak itu otomatis tangan ini bisa menakar sendiri ya dia itu butuhnya seberapa-seberapa gitu feelingnya sudah mainlah nah ini dia oseng-oseng-oseng-oseng ini sepertinya udah mau matang ini Vivi juga mau menyiapkan piring sajinya nah siapa sangka menu seenak ini cuma modal 3000 rupiah bunuh kalau bunda suka udang boleh ditambah dengan udang wuhh tambah mantep rasanya nah ini sudah matang Vivi mau pindah ke piring saji inilah hasilnya oseng terong bulet by Vivi selamat praktek di rumah semoga berhasil rasanya cocok enak resep dan nambah-nambah lagi makanya terima kasih banyak wassalamualaikum bye bye